Oh my God! Emang harus bilang. Oh my God, kamu selan spender. Karena aku ngerasa bahwa kalau uang yang kamu kasih buat aku, uang bulanan aku itu memang semua untuk kebutuhan rumah. Oh gitu? Sehari-hari. Betul? Enggak ada pak, kurang. Makanya tampilnya. Sebagus apapun kita menyimpan rahasia, pasti akan kebongkar. Pada akhirnya kebongkar, pasti akan muncul konflik yang awalnya mau dihindari, justru makin besar. Nah, sampai ada istilah kan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, kayak siapa? Saya. Bagus kan bajunya couple, segitu keren banget. Bagus, bagus. Bagusnya kamu baru beli? Enggak baru sih, belinya pas kemarin di Bali. Pas di Bali kok gak bilang? Kalau bilang pasti gak boleh, karena kan budget beli baju udah habis. Iya, iya justru itu harus bilang dong. Tapi kan ini pake belinya, pake uang aku. Iya, mau pake. Tidak mengganggu uang bulanannya. Iya, mau pake uang kamu atau apa, bilang minimal. Ya deh, maaf nih. Ini bagus kan? Ini yang gini-gini nih, ya kan, diam-diam beli, gitu berharap pasangan kita menerima dengan happy, kalau gak diterima dengan happy, cemerut, pundung, gitu. Emang gak boleh ya? Itu namanya silent spending. Silent spending, atau belanja diem-diam. Nah, ini tapi sebelum kita mulai masuk bahas tentang tema ngode kali ini, silent spending, atau belanja diem-diam, kita mau disclaimer dulu ya, bahwa ini mungkin akan relate buat sebagian orang, atau enggak, tergantung dengan tingkat ekonominya juga, gitu. Dan setiap segmentasi ekonomi itu pasti punya problemnya masing-masing, terkait dengan silent spending ini. Atau masalah keuangan. Yes, gitu. Nah, sebenarnya apa sih silent spending? Silent spending itu sebuah aktivitas. Pengeluaran yang tidak dibicarakan dengan pasangan kita, dan bentuknya macam-macam. Mulai dari belanja kebutuhan pribadi, atau bahkan beliin pasangan kayak dona nih, beliin ini nih, gak bilang-bilang, gitu ya. Tapi keneng kan? Atau berlangganan sesuatu, gak jawab juga, Badi. Senang bu, senang bagus-bagus ini, bagus, ya. Atau... kan juga bisa misalnya bantuin orang tua, yang sering terjadi ya. Karena ini kan keluarga sandwich generation kan banyak ya, itu dilakukan tanpa pasangan kita tahu. Bahkan kadang juga, sampai melakukan hutang. Nah, sekarang kan pinjol banyak tuh. Itu. Itu termasuk spending loh. Walaupun kita dapat duit, tapi itu spending. Karena kan kita, itu sifatnya loan. Betul. Kita harus mengeluarkan uangnya lebih banyak. Betul. Untuk selisihnya, untuk biaya admin, bunganya. Iya, benar, benar. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa dimasukkan kategori salon spending. Nah, kenapa ini jadi penting sekali? Karena kadang, pengeluaran-pengeluaran itu, yang tidak dibicarakan dengan pasangan, mungkin jumlahnya kecil. ah, beli skincare atau makeup cuma 200-300 ribu gitu ya. Tapi ketika dilakukan berulang-ulang, atau ah pinjol, aku bisa bayar kok masih ketutup nih gitu. Tapi ketika dilakukan berulang, akhirnya akan numpuk. Iya. Dan itu akan mempengaruhi keuangan keluarga. Dan tujuan finansial yang sebenarnya sudah ada, kesepakatan bersama sebelumnya. Bisa tidak tercapai. Iya. Dan nanti ada banyak lagi ya, faktor-faktor negatifnya yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, jadi kamu sebagai financial consultant kan, sebenarnya salon spending itu apa sih definisinya? Sebenarnya kan, tadi kan kamu udah jelasin, itu adalah pengeluaran yang dilakukan tanpa sepetengah tahuan pasangan. Tapi ada istilah lainnya nih, namanya financial infidelity. Itu atau ketidaksetiaan financial. Coba, bukan cuma hubungan yang gak setia. Finansial pun bisa gak setia. Iya. Dan ini ada surveinya, Bibi, dilakukan oleh Bank Raid pada Desember 2023. Di US tapi ini ya, bukan di Indonesia ya. Iya, bukan di Indonesia. Jadi sekitar 4 dari 10 orang dewasa, di Amerika Serikat, yang menikah atau tinggal bersama pasangannya, itu mengaku menyimpan rahasia finansial, dari pasangan mereka. Dan dari jumlah tersebut, 25 persennya atau seperempatnya itu memiliki utang rahasia. Wah, bahaya banget. Dan 18 persennya, tidak mengaku memiliki kartu kredit. Jadi punya kartu kredit yang dirahasiain gitu ya? kamu punya gak? Aku gak ada bu, aku simple kalau masalah finansial. Dia kartu kreditnya aja, kartu tambahan dari aku. Satu. Satu, satu dua? Satu ya? Satu, terus dua aku punya sendiri. Ayo kamu punya tiga? Cuma tiga, aku tadi punya dua. Tiga. Oh tiga, saya punya. Yang satu juga itu dapat karena buat, dapat miles buat terbang. Iya, yang satu karena banknya memang saya udah lama di situ. Jadi akhirnya punya tiga. Satu dari kamu, satu karena miles, satu karena memang banknya ngasih nasabah lama lah. Iya. Jadi cuara, jangan tanya aku ada berapa ya? Tadi kamu tau. Kalau Budona ya. Tapi Darius tau aku punya kartu kredit berapa kok. Tapi ada penelitian lain juga. Apa tuh? Itu kan tadi, dari bank rate ya, surveinya. Tapi ada juga penelitian yang dilakukan oleh Kristina Nikolova. Siapa dia? Seorang ilmuwan data perilaku atau behavior. Data saintis. Data saintis dari North Eastern University. Telah melakukan penelitian mendalam mengenai ketidaksetiaan finansial ini. Penelitiannya menunjukkan bahwa pasangan yang terlibat dalam ketidaksetiaan finansial cenderung mengalami ketidakpuasan dalam hubungan mereka. Si impactnya tuh besar banget sama kualitas hubungan ya. Jadi penting sekali untuk kita punya keterbukaan dalam segala hal. Termasuk juga urusan finansial. Mendingan kalau aku sama Dona tuh prinsipnya, mendingan kita omongin di depan. Daripada kita cuci piring kotor di belakang gitu. Karena pasti ketika cuci piring kotor di belakang, salah satu pasti akan merasa kecewa, merasa dibohongin, merasa pasangan yang gak jujur sama dia gitu. Dan itu akan mempengaruhi kualitas hubungan dari dua orang tersebut. Kau pernah punya pengalaman gak beli sesuatu selain baju ini yang PO-nya udah lama gitu. Kena deh gue ini ya. Enggak, tapi satu dulu kita klarifikasi juga bahwa kalau soal keuangan, aku sama Darius biasanya semua apalagi khusus untuk kebutuhan utama yang prioritas kita selalu bicarakan. Kenapa harus diklarifikasi? Harus diklarifikasi, karena supaya gak terjadi permasalahan nanti setelah selesai podcast ini ya kan. Dan kalau kayak urusan pribadi, urusan pribadi memang aku gak semuanya bilang sama kamu tentang harus beli skincare. Oh my God. Emang harus bilang. Oh my God, kamu selen spender. Karena aku ngerasa bahwa kalau uang yang kamu kasih buat aku, uang bulanan aku itu memang semua untuk kebutuhan rumah. Oh gitu? Sehari-hari. Betul, kamu gak ada? Gak ada Pak, kurang. Makanya tambahin gue. Kode banget. Tapi kalau misalnya, ya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang lebih, sifatnya lebih pribadi gitu kan. Misalnya kayak, mungkin kalau baju kita kan juga ada budget dari kantor juga. Tapi kalau misalnya kayak skincare, kebutuhan pribadi, saya harus minta suaminya, sementara saya punya penghasilan sendiri buat aku itu. Itu gak enak gitu. Ini mungkin, ya ini mungkin dalam setiap rumah tangga akan beda-beda ya. Dan case-nya juga akan berbeda ketika misalnya dalam sebuah rumah tangga itu, cuma salah satu yang bekerja. Entah suaminya atau istrinya. Jadi source income-nya cuma satu misalnya. Lalu juga ada case di mana, sang bapak, suami, kepala rumah tangga gitu ya, punya pendapatan, lalu dia kasih aja ke istrinya, nih, kamu atur deh cukup gak cukup. Itu juga case-nya akan beda lagi gitu ya. Situasinya akan begitu dinamis sebenarnya. Tergantung dengan kondisi keuangan keluarga, sumber penghasilannya, besaran penghasilan, dan juga kesepakatan-kesepakatan yang disepakati. Betul. Kalau yang tadi Dona bicara itu udah, kita sepakati yaudah. Walaupun kalau kamu butuh, kamu bilang. Kalau enggak, kalau enggak butuh, gak usah bilang. Jangan bilang please. Jangan. Enggak iya, tapi itu memang keluarga beda-beda. Kalau aku orangnya fungsional. Yang ada bisa dipakai, udah. Tapi kalau cewek, perempuan, kamu apalagi kerja di entertain kan. Kadang kan butuh sepatu, tas, untuk datang ke acara, untuk bekerja. Perawatan. Perawatan udah pasti. Jadi, saya mengertilah, saya paham lah, sama kebutuhannya ibu Dona. Cuma kalau jadinya, aku, misalnya kamu intang ke aku, aku pasti akan, enggak langsung 100%, yaudah beli gitu. Tapi karena kamu punya penghasilan sendiri, aku menghargai bahwa, yaudah, kamu bisa spending dengan penghasilan kamu. Benar. Nah, kalau kita bilang soal, apa tadi, silent spending, sebenarnya apa saja sih yang menyebabkan orang-orang itu, jadi silent spending, akhirnya enggak ngomong sama. Kalau kita kan selalu bersepakat kan, segala sesuatu gitu. Biasanya mungkin, canggung ya. Canggung, mau ngomong, enggak enak. Takut di judge, belajar mulu gitu. Malu bisa jadi gitu kan, karena ada kebutuhan, yang memang harus dikeluarkan, tapi enggak pengen ngerepotin, bisa jadi gitu. Berbagai macam alasan sebenarnya. Sehingga, membuat mereka, kesulitan untuk bisa, mengungkapkan pengeluaran, terutama kalau dianggap, enggak perlu, atau berlebihan gitu. Kayak misalnya, kamu udah punya tas, banyak, yang warna itu udah ada, sepatu juga udah ada, kenapa harus pakai yang itu lagi, kenapa harus beli yang baru gitu kan. Sementara, udah ada gitu. Padahal, sementara perspektifnya berbeda gitu kan, kebutuhannya berbeda gitu. Nah, sebenarnya, hal-hal seperti itu kan, bisa dibicarakan. Tapi karena mungkin, takut dikritik, lalu takut di judge tadi, gitu sama pasangan. Atau udah, baik-baikin biar boleh, tapi ternyata malah, udah nggak dapet, diomelin gitu kan, diceramain. Abang kesulanya ya. Gitu kan. Jadi akhirnya, dilakukan lah, pengeluaran diam-diam itu, untuk menghindari, konflik atau perdebatan. Padahal, kalau misalnya, tidak dibicarakan di awal, mungkin konfliknya, akan bisa dihindari. Tapi ketika akumulatifnya terjadi, dan mempengaruhi, kondisi finansial salah satu, itu pasti akan berdampak, ke keluarga juga, ke pasangan juga kan. Benar. Dan ketika terungkap, wah kan katanya, sebagus apapun kita menyimpan rahasia, pasti akan kebongkar. Iya. pada akhirnya kebongkar, pasti akan muncul konflik, yang awalnya mau dihindari, justru makin besar. Nah, sampai ada istilah kan, lebih baik minta maaf, daripada minta izin. Nah, kayak siapa? Saya. Tapi, saya nggak pernah minta maaf. Soalnya, saya, prinsip saya adalah, saya ngasih tahu. Bukan minta izin. nggak minta izin juga, nggak minta maaf juga. Iya, kan saya ngasih tahu. Tapi itu, beda, bukan silence spending. Beda konteksnya beda, bukan itu. Tapi yang pasti, ya, kamu juga dalam, bukan hanya dilakukan, itu kan silence spending, bukan hanya dilakukan oleh perempuan. Laki-laki juga bisa, iya. Uang kenakalan, gitu kan, dengan jajan-jajan segala macam. Misalnya hobi, atau kebutuhan, yang memang sebenarnya, nggak bener-bener dibutuhin, tapi karena gengsi, sama teman kantor misalnya, atau kebutuhan dengan keluarga, orang tua, itu juga bisa dilakukan, sama laki-laki gitu. Nah, ini yang menarik adalah, sebenarnya itu kan, membuat kita, merasa tertekan, dengan sesuatu. Kebutuhan, tapi juga ada keterbatasan, gitu. Iya. Keterbatasan yang dilakukan, oleh pasangan kita, misalnya batasan-batasan, keuangan, gitu. Kesepakatan-kesepakatan, yang sudah di, sepakati sebelumnya, nggak boleh dilanggar, gitu ya. Sehingga akhirnya, diam-diam, ah, cuma segini kok, gitu, masih sanggup, gitu, nggak apa-apalah, gitu. Tapi ketika berulang-berulang, berulang, ini jadi masalah yang, akan berimbas, pasti ke pasangan, gitu. Iya. Ini aku misalnya punya contoh ya, ada seorang suami, yang memiliki gaji, misalnya 10 juta. 10 juta. Misalnya ya, contoh ya. Iya, mungkin 5 juta lah. Dia kasih uang semuanya, ke istrinya. Karena kan istri itu, katanya, Menteri Keuangan Keluarga, gitu kan. Iya. Yang ngatur semua. Bukan ibu negara ya? Ibu negara juga ya. Menteri Keuangan, semualah, multiperan memang istri itu ya kan. Tapi, misalnya, karena ada satu aturan tertentu, dan keterbatasan, yang mungkin juga tidak bisa ditambahin, atau dipenuhi oleh suaminya. Iya. Akhirnya di tengah bulan itu biasanya ada pengeluaran tambahan yang tidak terduga. Tidak terduga ya. Dan akhirnya istrinya harus mencari cara, gimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Ya entah itu kebutuhan dia pribadi, atau kebutuhan anak, atau kebutuhan keluarga, gitu kan. Berarti ini case-nya lebih ke keluarga, atau pasangan yang menyepakati bahwa, udah, istri yang atur, suami pokoknya bisa cari kerjanya sekian, penghasilannya dikasih, gitu. Dia ngatur, mau cukup, mau enggak, pokoknya diberesin deh. Iya, jadi karena udah ada kesepakatan seperti itu, akhirnya kan istrinya gak berani ngomong sama suaminya kan. Karena kan udah dikasih uang di awal tuh, gajinya gitu kan. Dan akhirnya kita harus berusaha untuk memenuhi itu sendiri, akhirnya gak ngomong gitu, sama suaminya. Bisa juga kayak gitu ya. Bisa juga. Tapi menurut kalian, itu satu hal yang baik atau enggak, kalau udah dikasih kepercayaan, terus gak cukup misalnya, lalu memilih untuk diam, gak bicara sama suaminya. Ya, itu kebalik lagi ke maka salahnya adalah komunikasi sih ya. Betul, nah ini kurangnya komunikasi itu yang memang akhirnya juga, kan keuangan itu sensitif ya. Iya. Kalau komunikasinya kurang baik, gimana mau bahas hal yang sensitif? Selalu ragu, takut gitu, sungkan. Akhirnya itu akan membuat pemahaman dari pasangan terhadap kondisi keuangan atau pengeluaran yang dianggap gak wajar, gak perlu, atau kebutuhan darurat yang memang harus dikeluarkan tapi gak ada dananya gitu. Itu akhirnya pemahamannya kurang gitu. Sehingga ya akhirnya jadinya salah paham gitu kan. Padahal kalau komunikasinya dibangun dengan baik, lancar, dan terbuka dari awal, harusnya gak perlu merasa ragu, takut gitu ya, tapi bisa mengungkapkan dan menjelaskan semuanya dengan gamblang, dan pasangannya juga punya keterbukaan untuk, oh yaudah emang butuh, oh yaudah emang harus. Atau kalau ternyata gak sebutuh itu ya bisa dibicarakan juga, mungkin gak bulan ini, mungkin bulan depan gitu ya. Tapi biasanya kan hal-hal, Kalau masih bisa ditunda. Kalau kayak gitu sih seharusnya bisa, tapi ini lebih ke hal-hal yang memang apa namanya, kaitannya sama sebenarnya perlu gak perlu, tapi akhirnya dibelanjain sih. Kemauan sama keinginan ya, sama kebutuhan, keinginan sama kebutuhan gitu kan. Tapi juga intinya adalah harus terbuka ya, soal keuangan tuh lebih baik terbuka, semuanya dibicarakan. Lebih enak, dan itu yang kita lakukan juga selama hampir 18 tahun ini gitu kan. Kalau Darius memang orangnya lebih, lebih merencanakan semuanya lebih detail. Aku bagian yang mungkin banyakan randomnya, tapi kita selalu bicara gitu kan. Termasuk ketika akhirnya aku misalnya, membeli sesuatu untuk diri aku, yang mungkin aku merasa bahwa, oh gue, ini adalah penyelamatan diri aku gitu kan. Dan kamu karena kamu tau bahwa itu membuat aku happy, kamu juga itu juga jadi masalah. Dan kita punya kedewasan untuk bahwa apapun yang kita lakukan, atau belanjakan gitu ya, spending yang kita lakukan itu, tidak sampai mengganggu keuangan keluarga. Betul. Keuangan berdua gitu. Berdua itu artinya, masing-masing juga gak terganggu ya. Karena kalau salah satu terganggu, pasti akan ada impact-nya gitu. Dan ingat, hutang itu ditanggung suami dan istri. Iya, bener. Iya. Makanya kalau kita KPR ke bank misalnya gitu, atau kredit mobil gitu ya, itu tanda tangannya harus suami dan istri harus mengetahui. Karena kalau misalnya terjadi sesuatu sama yang mengambil hutang, itu pasti akan jatuh ke keluarganya yang terdekat, yaitu ya istrinya atau suaminya. Jadi banyak dampak negatif yang bisa muncul ketika kita melakukan salon spending. Ini perencanaan keuangan keluarga yang sudah disusun sedemikian rupa gitu ya, itu bisa berantakan. Tujuan finansial punya goal start. Enggak tercapai gitu. Sehingga akhirnya, nanti impact-nya bisa besar sekali. Apalagi untuk keluarga yang misalnya, sudah punya plot nih misalnya, untuk cicilan rumah misalnya, atau insurans, yang jangka panjang ya, kita bicara yang jangka panjang, health insurance misalnya, atau liburan bahkan gitu, yang seharusnya bisa dipenuhi tapi karena kebiasaan salon spending dan berulang terus-terusan, akhirnya plot-plot itu terganggu. Dan ketika akhirnya terganggu, pas mau digunakan nggak ada, wah itu pasti jadi masalah yang besar sekali. Nah, jangan sampai ketidaktransparan ini merusak hubungan antara pasangan. Karena seharusnya, ya pengennya hubungannya sehat kan, finansialnya juga sehat. Komunikasinya sehat, ya kan? Jangan sampai nanti pasangan kita ngerasa, kita nggak jujur, diboongin, lalu sakit hati, lalu muncul nggak percaya gitu. Dan itu nanti jadinya kemana-mana. Betul, kompleks banget jadinya masalahnya ya. Karena sejatinya, keterbukaan dalam hal pengeluaran dan pengelolaan keuangan itu adalah tanggung jawab kita terhadap hubungan. Iya, betul sekali. Jadi gimana nih caranya supaya nggak terjebak dalam salen spending? Mungkin kamu bisa sharing saya, gimana caranya supaya kamu nggak diem-diem belanja, nggak diem-diem PO, gitu. Kira-kira apa sih? Step by stepnya sebagai, ini bukan cewek yang lebih sering salen spending ya, nggak, cowok juga pasti ada lah gitu. Cuma gimana caranya supaya bisa mengungkapkan dan menyempakati dalam hal keuangan bareng sama pasangan. Iya, kita juga yang penting satu terbuka kan. Setiap penghasilan yang didapatkan, kita selalu terbuka gitu untuk itu. Jadi kita juga tahu. Dan kita menentukan dulu tujuan-tujuan finansial kita pengen apa. Dan itu harus dari awal ya? Dari awal. Misalnya kayak anak-anak sekolah tahun depan, gitu kan. Itu kan yang penting kita tahu prioritasnya dulu. Berarti ini komunikasi yang juga harus rutin ya, diupdate. Karena kan kondisi finansial berubah. Tapi Bapak tiap bulan update. Oh harus. Kalau kita pasti tiap bulan ada meeting, meeting keuangan bersama ya kan. Karena kan kalau kita income-nya juga nggak pasti. Betul, bedanya itu ya. Ada proyek apa, ini bukan yang terima gaji setiap bulan. Terus juga keinginan untuk investasi, itu kan juga penting untuk menambah income ya kan. Mungkin juga menentukan batasan-batasan dalam berbelanja. Mulai, iya. Termasuk kebutuhan pribadi kan. Iya, ada limitnya gitu ya. Misalnya oke, aku misalnya. Ada budget yang memang postnya disiapin buat skincare, buat makeup misalnya, atau treatment. Atau mungkin baby hangout sama teman-teman, main bola atau buat hobi. Main motor. Main motor gitu. Buat beli motor, budget-budget beli motor gitu. Budget-budget beli motor, banyak guys. Saya kecil-kecil skincare dia beli motor. Gimana itu ceritanya ya. Tapi memang yang penting adalah satu, dibicarakan sama pasangan. Terbuka lah untuk itu. Dan kalau bicara soal keuangan itu, yang paling penting kan, source of income-nya, seberapa besar gitu ya. Terus juga kita mau spending untuk apa aja, seperti yang tadi dibilang, dan juga investasi. Sama jangan lupa dana darurat. Karena itu penting banget. Nah dana darurat juga boleh dipakai buat apa nih? Biasanya yang udah punya dana darurat, nah ini yang rawan nih suka dipakai. Karena dana yang nganggur gitu kan. Oh keliatannya gede gitu kan. Dicamat sedikit-sedikit-sedikit. Begitu ada beneran darurat, kok sisanya nggak sesuai gitu ya. Tapi itu kan untuk kondisi-kondisi yang tidak terduga gitu ya. Kayak kemarin pandemi misalnya ya kan, mungkin pekerjaan, penghasilan segala macam menurun. Itu bisa dipakai. Jadi memang tujuan untuk memiliki dana darurat sendiri adalah, bukan untuk belanja kebutuhan pribadi yang untuk happy-happy aja gitu, tapi lebih kepada kebutuhan hidup sehari-hari ketika memang situasi. Ada situasi yang di luar perencanaan kita terjadi, dan itu bisa dibilang kejahatan kejahatan juga dalam rumah tangga. Betul, namanya juga darurat ya. Entah misalnya salah satu sakit, atau ada kecelakaan dimanapun, butuh dana misalnya gitu, atau tiba-tiba penghasilannya berkurang atau berhenti. Atau ya amit-amit di PHK gitu, kita nggak pernah tahu kan gitu. Jadi dana darurat bisa dipakai untuk itu ya. Jadi penting sekali bagi kita, pasangan terutama yang sudah berumah tangga, untuk memiliki pemahaman bahwa transparansi, kejujuran, keuangan adalah kunci untuk membangun kepercayaan yang baik dalam hubungan. Dan kalau sampai ada pengeluaran yang dilakukan secara diam-diam, hal ini pastinya akan menimbulkan risiko, menumbuhkan ketidakpercayaan, ketegangan, dan masalah lebih lanjut dalam hubungan. Ya, dan ketika misalnya kita dalam kondisi memang sudah memiliki masalah karena banyak melakukan silence pending, sebaiknya memang bertanggung jawab dengan itu dengan berkomunikasi dengan pasangannya. Ya, dan cari solusi, apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau memang the bitter truth itu kadang memang harus diungkapkan. Daripada semakin dalam lubang yang digali dan akhirnya sulit untuk nutup. Jadi mungkin bisa melakukan setelah perkonsultasi, bicara dengan pasangan mungkin bisa cari solusi untuk menambah pendapatan misalnya. Banyak kan mungkin kadang suami, nggak boleh istrinya kerja gitu ya. Tapi sekarang kan banyak pekerjaan juga yang bisa dilakukan di rumah. Dan setiap orang aku percaya punya talent atau kemampuan sendiri yang bisa dia maksimalkan. Dan nggak ada limit untuk orang yang mau belajar, menambah skill baru. Supaya skill itu bisa digunakan untuk mendapatkan income tambahan juga gitu. Dan percaya bahwa ketika kita punya kesadaran untuk menjaga komunikasi yang baik, jujur dengan pasangan kita, dan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, ini bisa membawa atau membuka pintu rezeki yang lancar dan lebih baik buat keluarga dan buat kita. Aku percaya banget. Karena kejujuran tentang keuangan bukan hanya tentang angka. Tapi juga tentang menghormati dan menghargai pasangan kita. Dan mengungkapkan semua pengeluaran adalah bagian menunjukkan rasa saling menghargai dan percaya. Dan selain itu tentunya keberhasilan dalam hubungan tidak hanya terletak tentang bagaimana kita mengelola keuangan, tapi juga pada bagaimana kita mengelola kepercayaan dan keterbukaan satu sama lain. Semoga bermanfaat dan selamat mempraktekkan ya. Yang masih suka salam spending, ingat belajarlah untuk mulai terbuka dengan pasangan. Dan pasangan yang mendengarkan atau dicerita ini, keterbukaan, kejujuran dari pasangan yang suka salam spending juga bisa ngasih ruang untuk pasangannya berubah, mengubah kebiasaan, sehingga nggak menarik diri lagi gitu ya. Jadi harus disupport supaya bisa keluar dari problem salam spending itu, dan sama-sama menyusun rencana keuangan keluarga yang lebih baik. Amin. Sampai ketemu lagi di Ngoda berikutnya. Bye-bye. Thank you. Bye.